What's up Esco fans, welcome back to Time Out USA Basketball, dikit demi sedikit Para pemain USA Basketball Mulai mengundurkan diri untuk Tidak bermain di FIBA World Cup 2019 Jelas, pasti banyak banget Fans yang kecewa karena mereka ingin melihat FIBA World Cup yang seru dan juga Melihat beberapa pemain superstar NBA Itu main di FIBA World Cup, tapi saat ini Tiga superstar yang harusnya bermain Di FIBA World Cup untuk tim USA Basketball Mengundurkan diri, yaitu Anthony Davis James Harden, dan juga Damian Lillard Serta ada beberapa pemain lainnya Itu seperti CJ McCollum, Bradley Bill Demar DeRozan, Tobias Harris Zion Williamson itu juga mengundurkan diri Dan gosipnya pun Kevin Love Tidak akan bermain juga Serta Kyle Lowry tampaknya juga harus mengundurkan diri Karena baru saja operasi tangannya So guys, sekarang USA Basketball bertumpukan Kepada para pemain muda mereka Dan mereka juga memanggil empat pemain muda lainnya Yaitu Marcus Smart, Jalen Brown D'Angelo Russell, dan juga Mereka memanggil Julius Randle Karena pertanyaannya Apakah dengan isinya para pemain muda ini Masih mampu atau tidak Untuk menjadi juara di FIBA World Cup 2019 Nanti Jelas, masih ada dua leadernya Kayaknya sepertinya nanti di USA Basketball ini Ada Kemba Walker dan Chris Middleton Sisa dua all-star itu, setahu gue Dimana nanti mereka akan mulai bertanding di China FIBA World Cup akan mulai tanggal 31 Agustus nanti Pasti disini akan banyak nanya Kan nanti nonton live streamnya dimana Gue gak tau nonton live streamnya yang gratis dimana Kalau gue nanti nontonnya di NBA League Pass Setahu gue NBA League Pass ini akan menyiarkan Dari pertandingan pemanasan Saat tim USA di Australia Setahu gue, mereka akan mulai menayangkan Sampai FIBA World Cup nanti Jadi, kalau yang mau nonton Bisa langsung mendaftar aja di NBA League Pass So, gue sih sebenarnya Reaksi pertama gue, gue seneng Melihat baik sekali superstar yang mundur Karena gue bilang dengan tim seperti ini FIBA World Cup akan lebih kompetitif Jadi, USA gak akan membantai banyak tim lah Menurut gue ya Semoga itu terjadi sih Tapi jelas Kalau orang Indonesia menurut gue Banyak pasti yang kecewa dengan Mundurnya James Harden, Anthony Davis, dan juga Damian Miller Karena gue tau banyak sekali orang yang udah beli ticket Mau ke Australia Untuk nonton pemanasannya USA Basketball Dimana mereka akan ketemu dengan Australia disana Kalau gak salah dua kali ya Mereka akan bermain Itu pasti orang mengharapkan bisa nonton Anthony Davis Dan juga James Harden Jadi pasti banyak yang kecewa Gue tau itu Dan juga pasti ada banyak orang Indonesia Yang sudah merencanakan Akan pergi ke China Untuk nonton FIBA World Cup disana Tapi menurut gue Karena tim USA Bertumpukan dengan pemain muda Mungkin selain Campbell Walker Dan Chris Milton Yang menurut gue Itu akan menjadi leader Untuk tim USA Mungkin ada Andre Drummond juga Mungkin ini kalau bisa masuk Karena mereka bertumpukan Pada Jason Tatum Kyle Kuzma Dan juga Donovan Mitchell Dan menurut gue Tiga pemain ini akan tampil Bagus nantinya Di FIBA World Cup 2019 Dan pemain-pemain muda ini Sangat beruntung banget Karena menurut gue Mereka dilatih oleh pelatih Yang luar biasa Yaitu Greg Popovic Dan juga Steve Kerr Dan serta ini Bagus untuk tim USA Karena mungkin Di Olimpiade Mungkin gak 2020 lah ya Tapi Olimpiade 2024 nanti Pemain-pemain ini lah Yang akan tampil Untuk tim USA Basketball Jadi mendingan disiapkan Dari sekarang Karena kita tau Peraturan di FIBA itu Beda dengan DNB Dan juga bolanya rasanya beda Jadi mendingan mereka adaptasi Dari sekarang Dan juga tim USA Basketball Udah mulai regenerasi Akhirnya mereka Tetap bisa mempertahankan Medali emas nanti Di Olimpiade Karena menurut gue memang Sepertinya pemain-pemain ini Untuk NBA season Kita tau Semua tim di NBA Mungkin Mungkin gak semua lah Mungkin 10 lah ya 10 tim di NBA itu Memiliki kesempatan Untuk menjadi juara di NBA Dimana kita tau Kevin Durant Gak akan bermain Untuk Rukulina Sekarang masih cedera Jadi Sekarang kompetisi Open wide Mungkin kandidat utama Masih Clippers Dan Lakers Yang akan menjadi juara NBA Mesti mendatang Dan juga Milwaukee Bucks Tapi jelas sekarang Pemain-pemain seperti Anthony Davis Dan juga yang lain Seperti Ben Simmons Yang katanya gak akan bermain Untuk Australia Di FIBA World Cup Dan juga Tristan Thompson Yang gak akan bermain Untuk Kanada Ini mereka tuh ingin Istirahat Summer ini Pengen fokus Dan mempersiapkan diri 100% Agar mereka tidak Agin cedera juga Untuk season yang baru Di NBA Itu kenapa alasannya Banyak sekali pemain NBA Yang tidak ingin bermain Di FIBA World Cup Mungkin juga seperti alasannya Mungkin Demi Lillard Dan juga si James McAllen Juga seperti itu Mereka ingin mempersiapkan diri Untuk Portland Trailblazers Agar mereka tidak terlalu capek Karena kita tau Ini bener Mengambil energi Yang banyak banget menurut gue Karena lu harus traveling kan Misalnya kayak tim USA Harus ke Australia Itu kan mereka ada perbedaan jam Mereka harus terbang Harus tanding Lalu nanti harus ke China Ada perbedaan jam lagi Lalu mereka harus latihan Dengan tim USA terus Dan juga tanding di FIBA World Cup Lalu setau gue tuh Setelah FIBA World Cup aja tuh Cuma beda Tiga Beda dua minggu doang Cuma beda dua minggu Tiga minggu gitu Dengan training camp Jadi istirahatnya gak terlalu panjang Jadi itu kenapa Banyak alasan pemain NBA Yang mengundurkan diri Mereka mendingan Mempersiapkan diri Untuk training camp Daripada mengikuti FIBA World Cup 2019 But Itu adalah tim USA Bahasa bahwa Kenapa beberapa main yang mundur Dan juga isinya siapa sekarang ini Tapi menurut gue Mereka tetap akan menjadi Dan juga di juara FIBA World Cup 2019 Jadi menurut gue Jadi menurut gue pesaing kuatnya sekarang ini masih adalah Serbia Lalu kalau Yanis bermain Untuk Yunani Jelas Yunani otomatis akan jadi kandidat juara juga Karena kita tahu Yanis baru saja yang menangkan MVP Gue gak tahu tapi statusnya Yanis apa sekarang main atau enggak di FIBA World Cup Dan kalau dia bisa bawa Tanasis adiknya dan juga Kostas ini keren-keren keren banget Tiga Ate Tumpo Brothers akan bermain di FIBA World Cup itu Akan membuat ini kompetisinya semakin menarik aja sih menurut gue Dan juga gak boleh lupa Masih ada pointer jagoan gue Kalau ada yang inget namanya Nikaltis Nikaltis dulu main dimana Gue lupa sih di NBA Tapi Nikaltis ini salah satu pemain yang jago juga di Yunani So itu dua tim menurut gue yang sangat menjadi kandidat juara Kalau memang mereka full team Lalu kita gak boleh lupa Masih ada Spanyol dan juga masih ada Perancis nih Menurut gue juga berisikan banyak sekali pemain NBA But dengan komposisi pemain USA Basketball sekarang ini Gue bilang masih bisa mengalahkan empat tim ini sih nantinya But kalau ditanya Kira-kira nama siapa sih yang pantas untuk masuk di USA Basketball Jelas nomor satu Carmelo Anthony Karena kita tahu Carmelo Anthony spesialis basket internasional kali ya Dia karena itu top scorer loh untuk tim USA selama Olimpiade Dan juga dia itu satu-satunya pemain tim USA Basketball yang pernah main di empat Olimpi Jadi dia adalah se-apa ya Legendanya lah untuk Olimpiade Untuk tim USA Basketball So ini gue bilang kan kalau Carmelo dipanggil juga dia bagus untuk leadership Untuk mungkin jadi captain juga Memberikan pengalaman yang merah dia Dan juga kita tahu Carmelo satu tahun-tahun lagi udah gak bermain di NBA Jadi gue harapkan kalau dia dipanggil ke tim USA dan bisa bagus mainnya Bisa aja menarik beberapa interest untuk membawa Melo kembali ke NBA Karena kasian banget ya Melo Kayaknya kalau tahun depan gak dapetin dia mau pensiun Tapi kasian banget maksudnya dia pensiun seperti ini gitu Menurut gue Melo tuh pantes diambil lah satu tahun lah Mungkin minimum fat kontraknya untuk bermain di NBA Agar dia at least menyesuaikan karirnya sebagai pemain lah Jangan sampai sebagai free agent Kasian aja gitu menurut gue sih Karena itu juga hal-hal pemain favorit gue Dan mungkin terfavorit sih Jadi gue harapkan Melo bisa dipanggil ke tim USA Walaupun kayaknya chance-nya kecil banget Karena kayaknya mereka ingin mengandalkan pemain-pemain muda ini Lalu gue tertarik tuh dengan nama Jackson Hayes Nah menurut gue Jackson Hayes ini Kemarin di Summer League luar biasa eksplosif banget Kalian bisa lihat down-nya itu Dan juga blok-bloknya bagus banget Jadi menurut gue Jackson Hayes ini Kalau memang tim USA kekurangan seorang big man Gue rasa Jackson Hayes ini Pantes ini untuk dipanggil, untuk dicoba aja Untuk mungkin jadi backup center Itu menurut gue bisa membantu tim USA juga Dan satu lagi yaitu Tyler Hero Nah ini Tyler Hero ini pemain favorit gue Akhirnya ini di NBA Summer League Menurut gue dia jago banget shootingnya Mantep banget aku pakai 3 point-nya Kemarin kalau ada yang lihat videonya Malah dia 15 kali masuk dari 16 kali percobaan So dia bisa jadi shooter juga untuk tim USA Menurut gue kalau memang dibutuhkan So itu 3 pemain yang menurut gue Kalau memang tim USA kurang pemain Mereka mungkin boleh manggil 3 pemain ini So guys Menurut gue tim USA dengan komposisi sekarang pun Masih tetap akan juara Kalian bisa tinggalkan komen kalian Menurut kalian Dengan komposisi pemain muda ini Pendapat kalian gimana nih Apakah tim USA dalam bahaya atau tidak Misalnya tulis di komen section di bawah Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Comment and subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace